Intro Selamat pagi anak-anak Kembali lagi kita bertemu dengan Mr. Julius disini Walaupun sekarang kita harus belajar jarak jauh Tapi Mr. Julius harap anak-anak kelas 1 harus tetap semangat belajar di rumah Dan tetap bisa rajin belajar di rumah Nah sekarang Mr. Julius akan lanjutkan pelajaran ke 7 Oke anak-anak sebelum kita mulai pelajaran ke 7 Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih karena kau masih mengumpulkan kami disini Walaupun jarak kami jauh satu sama lain Kami tetap bisa belajar dalam lindunganmu ya Bapak Bapak sekarang kami akan belajar Tolong buat kami mengerti akan apa yang kami pelajari Supaya bisa berguna di kehidupan kami nantinya Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan berdoa dan berbagi di dalam syekun Haleluya Amin Nah sekarang Sebelum kita belajar Kita baca referensi dulu yuk Untuk pelajaran 7 Yang ada di Amsal 18 ayat 17 Kalau misalnya ada alkitab di rumah Boleh dibuka dulu Tapi kalau misalnya belum ada Tidak apa-apa Di modulnya sudah ada Buka modulnya saja Jadi kita baca Amsal 17 ayat 17 Yaitu bunyinya Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Nah sekarang Mr. Juice mau tanya Apa kalian punya teman? Di rumah, di sekolah, atau dimanapun Apakah kalian punya teman? Ya, jadi dimanapun kita berada Kita pasti ingin mencari teman Kenapa? Coba sekarang kalian bayangkan Kalau kita sendiri tidak punya teman Apakah kita bisa bermain dengan gembira sendirian? Tentu tidak Pasti kita ingin punya teman Supaya ada yang bisa diajak untuk bermain Bermain Belajar Untuk ngapain aja bareng-bareng Nah Sekarang Apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang Mr. Juice berikan kemarin Yang di modul Nama teman dan alasan kalian berteman Nah Kenapa Mr. Juice bertanya demikian? Karena dimanapun kita berada Kita pasti selalu ingin punya teman Biasanya kita memiliki alasan untuk berteman Nah sekarang Mr. Julius mau tanya Apa sih alasan kalian berteman sama teman kalian sekarang? Jawabannya yang bagus Terus ya Pasti karena mereka lucu Terus Enak diajak untuk bermain Terus orangnya sopan Atau mungkin Kata-katanya itu Baik-baik yang keluar Yang dikatakan oleh temannya Nah makanya kita Suka temenan sama mereka Nah sekarang Apa saja sih yang kita bisa lakukan Kalau kita berteman? Nah disini ada beberapa contoh Yang Mr. Julius berikan Untuk kegiatan yang kita lakukan bersama teman kita Disini ada Kegiatan belajar bersama Nah disini Kita bisa belajar bersama dengan teman Kalau misalnya belajar sendiri Bisa Cuma Pasti lebih asik belajar bersama teman Kalau di rumah Ya Nah Yang kedua adalah Olahraga bersama Nah ini Paling enak ini Selesai belajar Sore-sore kita Olahraga bersama Dengan teman-teman Entah olahraga apa Ini contohnya Mr. Kasih gambar ini Olahraga sama bola Tapi olahraga apapun Kita bisa Lakukan bersama teman-teman Yang ketiga Nah ini yang paling Senang kalian lakukan ini Di sekolah, di rumah Mau dimana saja Bermain bersama Nah kalau misalnya mau main Pasti kalian ajak teman kan Ya Sekarang Next Sikap yang baik Dalam berteman Nah kalau sudah Belajar bareng sama temannya Olahraga bareng sama temannya Main bareng sama temannya Ternyata itu Belum cukup Kalau kalian Kalau kita semua Belum bisa bersikap yang Baik Kalau berteman Nah apa saja sikap-sikap itu Nah Mr. Julius Akan kasih Tiga contoh dulu Ya Belum banyak-banyak Nanti Akan ada saatnya Kalian belajar yang lain juga Nah ini gambar yang pertama Adalah Berbuat baik bersama teman Berbuat baik kepada teman Maaf ya Nah Di sini Ada gambar Seorang teman memberikan Pensil kepada temannya Mungkin ini temannya Tidak bawa pensil Terus dikasih pinjam Nah itu salah satu contohnya Sikap yang baik Dalam berteman Yang kedua Ini ada Orang kumpul-kumpul Lagi Ngobrol Nah kalau kita Contoh yang kedua ini Berbicara yang baik kepada teman Kalau kita sudah Ngumpul sama teman Ngobrol Ya kita harus berbicara yang Baik Yang Sopan Tidak Berbicara yang Nah Tidak berbicara yang Asal-asalan Yang bikin teman kita Sakit hati Nah itu yang ketiga Contoh yang ketiga itu Tidak saling mengejek Nah memang kita Kalau teman itu suka Ngobrol ya Suka ngobrol Suka seru-seruan Kadang lucu-lucuan Ngomongnya Tapi Tanpa sadar Kita pasti Sengaja Tidak-tidak Sengaja Kita Ngejek teman kita Nah itu Kita harus Kurangi Ya Jadi kalau misalnya Mister Saya Belum bisa Ya Kita sama-sama belajar Ya Kita sama-sama belajar Untuk bisa saling Ngobrol yang baik sama teman Tidak ngejek-ngejek temannya Ya Nah Next Nah di Alkitab juga ada Kisah persahabatan Itu antara Daud dan Yonatan Masih ingat Daud dan Yonatan gak? Siapa yang tahu Daud dan Yonatan Nah Bagus ya Sekarang Mister akan Mister akan Ceritakan Sedikit tentang Daud dan Yonatan Daud ini Adalah anak dari Bapak Isai Nah ini Nah Dia adalah rakyat biasa Daud ini kerjanya apa? Jagain domba Bapaknya Tapi kalau Yonatan Ini Nah Ini pakaiannya bagus sekali Dia adalah anak dari Raja Saul Ini papanya adalah seorang raja Tapi Kenapa mereka bisa berteman? Padahal ini papanya Hanya pelihara domba Ini papanya Raja Nah Mereka bisa berteman Karena Mereka ini Tidak mau Lihat siapa orang tua mereka Siapa mereka itu Ganteng atau tidak Mereka itu kaya atau tidak Mereka tidak lihat dari sana Tapi yang mereka lihat apa? Mereka melihat Sikapnya masing-masing Karena Daud itu Seorang yang baik Mereka itu seorang yang baik juga Makanya mereka mau berteman Nah Di sini Sewaktu Daud Sewaktu bangsa Israel berperang Melawan bangsa Filistin Daud berhasil mengalahkan Goliath Dari bangsa Filistin Nah Nih lihat gambar ini Daud berhasil mengalahkan Goliath Dengan pertolongan Tuhan tentunya Nah Orang-orang Israel memuji Daud Tetapi Raja Saul itu mulai iri hati kepada Daud Dan ia mempunyai rencana jahat Untuk Daud Nah Bagaimana ini? Daud Akan dijahatin sama Raja Saul Nah Waktu itu Yonatan tahu Kalau ayahnya Raja Saul ini Punya Rencana jahat kepada Daud Nah Dia memberitahukan rencana jahat Ayahnya kepada Daud Supaya Daud Selamat Nah inilah sikap yang Baik Waktu berteman Jadi kalau memang Ada yang mau Jahatin kita Atau Ada yang mau bersikap jahat sama kita Sebagai teman Kita harus Kasih tahu Kalau misalnya orang yang gak bisa dikasih tahu Kita menerima kasih tahu teman kita yang mau dijahat itu Supaya Dia tidak jadi dijahatin Nah Akhirnya apa? Akhirnya Yonatan itu Melindungi Daud Dari rencana jahat Raja Saul Ayahnya Nah Ini dia kasih tanda kepada Daud Kalau Ayahnya itu beneran Mau jahatin Daud Akhirnya Daud selamat dari rencana Raja Saul Nah inilah Yang membuat keduanya itu Bisa bersahabat Sikap saling melindungi Ya jadi Bukannya saling nakalin Tapi saling Menjaga Melindungi Supaya sahabatnya tetap Aman Nah Ini ingat Kita juga Harus Bersyukur kepada Tuhan Kalau dikasih sahabat yang baik Ya bukan Kalau bisa dikasih sahabat yang baik Malah di nakal-nakalin Ya harus di Berikan sikap yang baik juga Ya Nah sekarang Setelah sahabat Tuhan juga memberikan kita Guru Ya Tuhan memberikan kita guru Untuk apa? Untuk mengajar kita Untuk memberikan Untuk kasih tau kita Yang baik Dan Yang jahat Di Alkitab Ada Kisah seorang guru juga Nah ini dia guru Di atas Dia guru di atas Dari semua guru Itu adalah siapa? Ya benar Tuhan Yesus Nah ini gambarnya Yang Tuhan Yesus ya Nah Tapi Tuhan Yesus juga kasih kita guru Di dunia ini Nah Mister-misternya Di sekolah Yang mengajari kita Apa? Mengajari kita yang baik Mengajari kita Untuk Mengiru yang baik Dan meninggalkan yang Jahat Nah Kita juga diajari macam-macam Supaya Nanti Kita bisa Tahu segalanya Tahu Cara menghitung Caranya menulis Caranya Apa? Bahasa Inggris Tahu Bagaimana itu menulis Bahasa Bali Nah banyak sekali yang guru kita ajarkan sekarang Nah Wakan dari itu kita harus Bisa Melakukan Seperti contoh-contoh Di bawah ini Nah Contoh-contoh Berilaku Hormat Kepada Guru Nah Disini kita Ada tiga contoh Juga bisa Tuju siapkan Nah Contoh nomor satu itu Adalah Selalu Mengikuti pelajaran Nah Di sekolah kan Kita ada Berapa pelajaran Satu hari Nah itu semua kita harus ikuti Jangan Aduh Mister Saya suka pelajaran ini Saya diam di perpustakaan aja Belajar Jangan Karena Apapun pelajaran itu Ya Itu pasti akan berguna Bagi kita Ya Nanti Di waktu kita sudah Besar Jadi Setiap pelajaran Kita harus ikuti dengan Tertip Dengan tempat waktu Kalau nanti misalnya Pelajaran itu Sebelum dia masuk kelas Kita harus masuk kelas Sebelum Pelajaran dimulai Kalau misalnya Pelajarannya itu Setelah jam Istirahat Kita harus Siap Sebelum Beristirahat Sudah Kamar mandi Sudah minum Ya Supaya kita bisa Ikuti pelajaran Dengan Baik Nah Yang kedua Setelah kita mengikuti pelajaran Kita juga harus Mendengarkan guru Dengan sungguh-sungguh Sewaktu kita Belajar Nah Ini juga penting Kenapa? Nah Kalau misalnya kita Tidak dengarin guru Dengan baik Waktu mengajar Nanti waktu ditanya Bisa-bisa kita Bukan tahu Nah Seperti itu Nanti Kita tidak mengerti Kalau kita tidak Mendengarkan guru Dengan Baik Nah Jadi Disini Mendengarkan guru Dengan sungguh-sungguh Adalah Tanpa sikap berlaku Harmat kepada guru Karena Nanti Kalau misalnya mendengar Aduh Belum ngerti Bisa tanyakan Langsung Sama guru Jadi Mendengarkan guru Dengan sungguh-sungguh Bisa membuat Kita Mengerti Yang ketiga Setelah kita Mendengarkan guru Dengan sungguh-sungguh Biasanya guru Kalau misalnya Selesai mengajar Pasti Biasanya ngasih latihan Atau Per Nah Itu dikerjakan Dengan sungguh-sungguh Jangan dengan Malas-malasan Ya Harus dengan semangat Kenapa Kalau kita semangat Pasti nanti kita Bisa Kalau misalnya kita Malas-malasan Nanti lihat Soal yang agak sulit Aduh Bisa Aduh Tidak bisa Nah Jadi kita harus Mengerjakan tugas itu Dengan sungguh-sungguh Dan sampai Selesai Selesai Kalau latihan Di sekolah Misalnya Waktu dikasih latihan Tidak ngerti Tanya caranya Berani bertanya Kalau tidak ngerti Tapi kalau bisa Di rumah PR Boleh tanya sama Orang tuanya Kalau misalnya belum ngerti Jadi Biar bisa Mengarjakan tugasnya Sampai selesai Nah ini juga Mengarjakan tugas Sampai selesai ini Melatih Tanggung jawab kita Ya Nah Nah Sebetulnya saja Pelajaran hari ini Ingat ya Kita Kita belajar apa hari ini Bersyukur Bersyukur Atas teman Dan bersyukur Atas Guru Yang sama-sama Diberikan oleh Tuhan Kepada Kita Jadi Untuk teman Untuk guru Kita harus bisa Bersikap yang baik Papa mama di rumah juga Harus disayang Dikasih sikap yang terbaik Oleh kita Karena Papa mama di rumah juga Sudah tolong kita Supaya kita bisa berteman Supaya kita bisa Sekolah Di sekolah Nanti Ya Nah Sekarang Sebelum kita Makhiri pelajaran ini Kita Berdoa Ya Mari kita Berdoa Bapak di surga Terima kasih atas Pengajaran yang Keperikan hari ini Semoga Apa yang kami Pelajari hari ini Bisa kami Mengerti Dan bisa kami Lakukan Dimana saja Berkati Tuhan Agar kami bisa Menjadi Orang yang Seperti Terima kasih Tuhan Dan Nama Tuhan Keputu Agar Bercat Tuhan Amin Nah Akhir kata Sebelum Mister Jodis Selesai Mengajar Ingat Tetap Diam di rumah Jangan Asal main Keluar Tetap Jaga kesehatan Tidurnya cukup Makan yang sehat Dan Ingat juga Belajar yang Cukup Akhir kata Thank you for your attention And God bless you Tidak Tidak bisa lupa Tidak bisa lupa Ini Bisa disisikin Tidak Tidak Tidak